Banyak yang bilang begini, ini game online gak daftar di PSE, diblokir, gak bisa digunakan. Tapi ada situs judi online, daftar di PSE, bisa. Nah apakah, bagaimana ini? Ya, itu dia. Coba tolong itu game permainan. Harus dibedain game permainan. Itu game-game untuk game, orang main gak play. Jadi itu gak perlukan uang untuk memainkan game itu. Jadi bisa dimainkan, gak mau uang malahan. Itu gak, jadi saya bilang, ini gak mungkin kita melolotkan itu. Karena kan tidak ada, sepertinya dia punya asal, punya ingin saha. Mungkin gak ingin saha itu, mendapatkan sebuah orang judinya, gak mungkin. Itu permainan, permainan. Jadi harus dibedakan permainan dan judinya. Oke, belakangan ini rame mengenai tanggapan dari Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, yaitu Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo Republik Indonesia. Gue juga bereaksi akan hal ini, dan gue udah sempat bikin postingan di Facebook kurang lebih seperti ini. Gue bikin tulisan pendek di situ, yang dimana gue coba mencari tahu beberapa game yang memang masuk di daftarnya PSE ini, dan gue coba cari tahu gameplaynya seperti apa. Dan gue beranggapan bahwa game-game ini bermain di gray area. Jadi video ini gue bikin dengan tujuan melanjutkan postingan gue tersebut, dan kita coba gali lebih dalam lagi. Gue juga bersuara seperti ini, karena gue ngerasa kayaknya perlu deh ada konten kreator yang memang biasanya ngebahas teknologi, dan sesekali bersuara ketika ada sesuatu seperti ini. Jadi dari penelusuran daftar PSE asing ini, gue menemukan 5 game yang terdaftar dengan genre kasino, seperti domino, slot, gaplek, dan kawan-kawannya. Ada Higgslot Domino GaPle QQ, ada Higgs Domino Island, Domino QQ, Ludo Dream, dan MVP Domino GaPle QQ Bandar. Gue juga udah kelusuri game-game tersebut, dan emang betul game-game tersebut ini gak ada kaitannya dengan bandar atau agen judi online, dan juga publisher dari judi online. Memang ada sedikit persamaan dari gameplaynya, tapi punya banyak perbedaan juga dari segi mekanisme. Makanya gue bilang ini kayaknya memang bermain di gray area. Makanya gue juga coba cari dan telusurin kira-kira untuk publisher agen judi online ini kira-kira ada apa aja, dan gue nemuin beberapa mungkin yang bisa gue sebutin, karena aslinya tuh ada puluhan banyak banget. Ada Pragmatic Play, ada Nightspin, ada Mega888, Joker, Playtech, dan lain-lain masih ada puluhan publisher lain. Publisher ini berbeda dengan agen judi online-nya ya, jadi kalau kita bicaranya agen judi online yang tersebar, jumlahnya jauh lebih banyak daripada publisernya. Kalau publisernya aja udah puluhan, berarti agen judi online yang tersebar bisa aja ratusan yang tersebar luas. Tentu, publisher ini gak terdaftar di PSE. Jika kita buka salah satu aja website dari publisher ini, kita gak bisa akses. Tapi, agen judi online tentu gak sebodoh itu. Sehingga mereka juga punya cara tersendiri melalui portal website mereka, dan para penggunanya masih tetap bisa akses dan bisa tetap main. Jadi untuk yang ini, clear ya, kalau yang ini udah pastilah 100% judi melanggar hukum dan gak ada di daftar PSE juga. Lalu kita balik lagi nih, untuk game bergenre kasino yang terdaftar di PSE. Gue rasa kita perlu cek undang-undangnya dulu kali ya. Nah, melalui Permain.com.info nomor 11 tahun 2016, Pasal 9 menyatakan bahwa permainan interaktif elektronik yang tidak dapat diklasifikasikan apabila konten yang terdapat pada produk A. Menampilkan dan atau memperdengarkan pornografi B. Merupakan kegiatan judi yang dapat menggunakan uang asli ataupun uang virtual yang dapat ditukarkan menjadi uang asli dan atau C. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pada poin A, oke lah kita bisa skip karena memang gak ada perdagangan soal pornografi di dalam gamenya. Tapi bagaimana dengan poin B dan juga poin C? Untuk poin B ini, Cominfo emang meloloskan kayaknya karena menganggap game yang telah terdaftar di PSE ini memang gak menggunakan uang asli seperti yang disebutkan di berita. Pertanyaannya emang kayak gimana sih gamenya? Kita perlu tahu dulu dong gamenya. Jangan main langsung pukul rata semua game bergenre kasino slot itu otomatis ya kayak game-game dari publisher agen judi atau dari bandar judi ini. Seluruh game kasino yang terdaftar ini faktanya memang punya unsur taruhan. Karena yang namanya juga game kasino, udah pasti ada tombol betting di dalamnya. Cuma gue harus tekenin nih, itu memang bukan pake uang asli. Ya lu gak salah, setiap penggunanya memang bisa top up di game ini. Tapi bukan top up ke bandar untuk dijadiin taruhan. Melainkan ini adalah in-game purchase, dimana ketika lu beli, lu gak cuma mendapatkan si chip-nya ini, tapi lu juga mendapatkan benefit-benefit tertentu seperti akses untuk transfer ke akun lain gitu, transfer chip. Habis itu kalian juga bisa mendapatkan semacam benefit berupa item. Dan juga bonus-bonus lainnya lah. Dan bonusnya ini bukan dalam bentuk uang asli juga. Kodashop bahkan menyediakan layanan top up untuk game kasino tersebut mulai dari 5.000 rupiah. Bahkan game ini menyediakan in-game purchase yang terintegrasi langsung dengan Play Store ataupun App Store. Dan otomatis ada PPN-nya ya, kalau melalui platform resmi seperti ini. Beda dengan versi benerannya dalam tanda kutip, yang kita top up-nya itu memang lewat agen atau bandar judi. Cuma itu kalau lu mau top up. Semisalkan lu gak mau top up, apakah lu bisa main? Secara gratis, bisa. Game ini free to play. Jadi tanpa top up sekalipun, lu udah ada saldo di dalam gamenya, dan setiap hari saldonya itu bertambah kalau misalkan lu login. Jadi ada semacam kayak bonus login harian gitu. Kalau misalkan gak di login-login, ya otomatis saldo di dalam gamenya gak bertambah. Ini sebenarnya mekanisme yang diterapin di game online lainnya juga. Dimana kita juga kadang suka temuin game online yang punya limitasi untuk gameplaynya. Jadi misalkan untuk setiap main itu perlu kredit berapa, dan kreditnya ini gratis. Nah ketika kreditnya ini udah habis, kalau kalian mau main lagi, salah satu caranya itu adalah top up. Tapi kalau misalkan gak mau top up juga gak apa-apa. Biasanya harus nunggu batas waktu. Batas waktu ini tiap game macam-macam. Ada yang nunggu beberapa jam dulu, baru kalian bisa main lagi. Ada juga yang harus nunggu di hari berikutnya. Ya mungkin kalian udah pada paham lah konsep dari game mobile rata-rata. Bedanya, batas waktu main yang ada di game ini, ialah berdasarkan chip yang memang kita pakai untuk bertaruh di dalam situ. Terus kalau misalkan main dan menang, dapetnya apa? Dapetnya itu adalah chip lagi, dan juga point semacam kayak reward gitu setiap gamenya. Chipnya tentu bisa dipakai main lagi, jadi waktu main kalian bisa lebih panjang. Dan untuk point ini, kalian bisa tukerin ke beberapa hal. Dan ini yang menurut gue agak abu-abu. Karena selain bisa tuker chip, point ini juga bisa dituker pulsa. Apakah pulsa itu bukan uang virtual? Dan chip hasil grinding permainan kalian ini, kalian bisa transfer ke akun lain. Jadi kalian bisa trade in ke temen kalian gitu yang main game ini juga. Yang dimana ini tuh berpotensi bakalan ada oknum yang melakukan praktek jual-beli chip. Selayaknya jual-beli chip poker jamannya Facebook dulu. Dan kalau ada yang melakukan praktek transaksi seperti ini, otomatis transaksinya di luar gamenya, di luar aplikasinya. Biasanya langsung antara player dan juga player. Dan terbukti, udah pernah ada oknum pemain yang ditangkep karena melakukan praktek jual-beli chip dari game ini, dan dianggap perjudian jadinya. Jadi gimana kominfo mendefinisikan soal hal ini? Karena gamenya memang gak bisa dituker ke uang asli, tapi bisa dijadikan pulsa rewardnya. Abis itu ada fitur transfer yang bakalan ngebuka potensi untuk adanya praktek jual-beli chip ini, dan terbukti udah bisa dianggap sebagai perjudian. Untuk praktek jual-belinya ini. Tapi kita lanjut aja dulu ke poin C, karena kita perlu teliti lagi. Di sini gue mengacu pada KUHP pasal 303 ayat 3 yang menyatakan, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka. Juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Di sini kelihatannya kata pertaruhan memang jadi highlight ya di pasalnya. Tapi gue sendiri bukan orang hukum. Cuma berdasarkan keputusan dari Cominfo, karena meloloskan game ini, sepertinya mereka menafsirkan game ini gak termasuk dalam ruang lingkup judi. Meskipun ada sistem pertaruhan yang ada kaitannya juga dengan KUHP pasal 303 ayat 3. Jadi gue rasa anggapan dari Cominfo ini selama gak menggunakan uang asli di dalam pertaruhannya, itu mereka bisa mengizinkan aplikasinya atau gamenya berjalan. Dan jika ada oknum yang melakukan praktek perjudian di baliknya, itu yang akan jadi masalah ialah penggunanya atau oknumnya. Sama halnya seperti pertandingan bola lah mungkin ya kalau kita mau samain. Pertandingan bola ini kan sah, legal. Tapi kan dibaliknya kadang suka ada praktek perjudian. Kurang lebih kayak begitu. Jadi yang disalahin ini bukan pertandingan sepak bolanya. Kalau ada praktek perjudian, ya perjudiannya dilakukan oleh penggunanya sendiri. Bukan karena pertandingan sepak bolanya. Cuma permasalahannya dalam game ini adalah ada unsur betting di dalam gamenya. Karena ya ini game berjanra kasino gitu. Disinilah letak abu-abunya dan perlu banget dipertanyakan. Berkaitan dengan top up game yang menggunakan uang asli gini juga jadinya muncul pertanyaan soal bagaimana dengan gacha bang? Bagaimana dengan loot box bang? Yang kita beli di game? Apakah itu jadinya judi? Ya memang seringkali gacha dikaitkan dengan judi karena ada apa ya bisa dibilang ada nilai yang bergantung pada peruntungan gitu dah ya. Tapi ini yang sebenarnya kenapa gacha nggak bisa disebut judi. Pertama pembelian item atau gacha itu bukan bagian dari pertaruhan. Kalian tujuannya itu ya mau beli item. Meskipun ya memang itemnya isinya random. Dan itu pun sebenarnya udah dijelaskan itemnya itu ada item apa aja dan presentasenya itu setiap item itu berapa persen berapa persen itu udah dijelaskan juga. Kedua kenapa nggak bisa disebut judi? Karena nggak ada istilah zonk. Kalau misalkan kalian beli loot box atau kalian gacha. Ya mau itu kalian dapetnya nanti SSR, kalian dapetnya A, B, C. Kalian bakalan tetap dapet item. Kalau misalkan ada game yang memang gachanya kalian udah bayar, gacha beli dan ternyata isinya kotak kosong mungkin itu bisa dikatain judi. Ketiga, mau kelas apapun item yang kalian dapetkan. Sebenarnya ini nggak punya nilai lebih dan nggak punya harga lebih dari harga si gacha atau si item loot boxnya ini. Coba kalian perhatiin tipikal game yang memang menekankan gacha. Apa katakanlah? Mungkin Genshin Impact, Stumble Guys, You Name It, apapun itulah ya. Apakah mereka menjual item mereka secara langsung untuk item langkahnya atau untuk item kelas tingginya dan mereka mencantumkan harganya? Nggak ada kan? Yang berarti apa? Yang berarti sebenarnya secara nilai atau secara harga baik itu item yang kelasnya C ataupun SSR itu sebenarnya punya nilai dan harga yang sama. Yang menjadi perbedaan adalah SSR jumlahnya hanya lebih sedikit dan yang C ini jadi jumlahnya lebih banyak. Padahal secara harga sama aja. Katakanlah misalkan loot boxnya harganya Rp10.000 ya berarti kalau kalian dapet yang C, yang C itu harganya Rp10.000 yang SSR itu harganya Rp10.000 juga. Keempat, kali ini gue mengacu pada KUHP pasal 303 ayat 3 lagi nih yang menyatakan ada kata pertaruhan tentang keputusan perlombaan. Kata perlombaan ini nggak termasuk di dalam gacha karena nggak ada yang dilombain dari gacha. Ketika kalian beli gacha, ya balik lagi. Tujuan kalian itu ya mau beli item game. Apa yang dilombain. Dan kalau kita bicara pertaruhan, yang namanya pertaruhan itu ada dua kemungkinan. Ketika kalian bertaruh, katakanlah Rp10.000 kalian taruh. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinannya adalah kalian bakalan kehilangan uang Rp10.000 itu atau kalian bisa mendapatkan hal yang berlipat ganda. Rp10.000 jadi Rp20.000 atau Rp10.000 jadi Rp30.000. Tapi yang kalian dapatkan ini kan ketika kalian bayar Rp10.000, yang kalian dapatkan tetap senilai Rp10.000. Karena apa? Karena item C dan item SSR itu sebenarnya punya harga yang sama seperti yang gue sebutin sebelumnya. Gue malah bisa bilang kayaknya main capit-capitan itu yang dapet boneka kayaknya itu level of judinya lebih potensial deh daripada lu beli gacha atau beli loot box. Karena ya jelas aja gitu, lu sekali gesek belum tentu dapet. Bahkan mungkin satu gesek itu udah pasti nggak dapet. Bahkan gue bisa mengutip juga penggalan kalimat dari undang-undang tadi soal kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Nah itu deket banget kan kaitannya dengan game capit-capitan ini. Mind-blowing kan? Sekali lagi gue bukan pakar hukum, gue hanya berusaha untuk menjelaskan aja nih untuk game berjanre kasino yang udah terdaftar di PSE dan juga game berjanre kasino yang memang bener-bener dari agen judi. Kalau secara hukumnya mungkin yang memang jago banget soal hukum dan ngerti banget soal hukum mungkin bisa kaji ini lebih lanjut dan juga mungkin untuk Kominfo juga bisa coba ditinjau ulang lagi mengenai permainan ini. Kita juga nggak perlu terlalu kebakaran jenggot lah atau gimana-gimana banget gitu sama Kominfo. Gue rasa sampai ngata-ngatain hal yang di luar konteks. Kayak misalkan soal lulusannya apa, kerjaannya apa. Padahal di antara kita juga banyak banget gitu yang lulusannya, lulusan apa, dapat karirnya, karirnya jadi apa ujung-ujungnya gitu kan. Jadi itu nggak ada nyambung-nyambungnya. Makanya gue sih ingin penonton-penonton gue ya kritisi apa yang memang perlu dikritisi, pertanyakan apa yang perlu dipertanyakan, dan suarakan apa yang memang bisa disuarakan oleh kita sebagai bentuk aspirasi. Bukan dengan cara trash talking doang gitu. Karena dengan adanya keramaian ini juga bahkan kita sampai kehilangan fokus sebenarnya. Kita malah jadi fokus ke game-game yang seperti ini. Padahal game asal Indonesia banyak banget yang bagus, inspiratif, menarik, bahkan edukatif banget gitu, yang kita lupain. Kita juga ngelupain digital artis yang memang terdampak, kita juga akhirnya malah jadi ngelupain orang-orang yang memang benar-benar banyak terdampak lah intinya. Terutama kalau misalkan kita bicaranya di game, ya developer-developer game Indonesia yang gamenya udah pada keren-keren di zaman sekarang, yang dimana itu ada pada platform Steam.